Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula Lalu Tuhan membuat orang Mesir bergurah hati terhadap bangsa itu Lagipula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir Di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat Berkatalah Musa Beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati Dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya Sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan Juga segala anak sulung hewan Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir Seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel Seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong Baik kepada manusia maupun kepada binatang Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan Antara orang Mesir dan orang Israel Dan semua pegawai mu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau Sesudah itu aku akan keluar Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Firaun tidak akan mendengarkan kamu Supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun Sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya Terima kasih